Dan pemerintah menjelang Natal, malam ini umat Nasrani melakukan kebaktian dan misa malam Natal di gereja seperti apa suasana misa di gereja katedral dan kebaktian di gereja Reform Injili Indonesia Jakarta. Saat ini kita akan bergabung bersama rekan Charlene Yuliana di gereja Reform Injili Indonesia Jakarta. Charlene, seperti apa suasana di sana dan apa tema yang diangkat untuk Natal tahun ini? Ya Zelda, sampai saat ini kebaktian pun masih berlangsung dan ribuan umat Nasrani berkumpul di aula katedral Mesias gereja Reform Injili untuk mengikuti kebaktian yang dilayani oleh pendeta Sifentong sebagai pembaca firman. Dan untuk saat ini sedang berlangsung atau sedang diselenggarakan choir begitu ataupun orkestra yang menyanyikan lagu puji-pujian terhadap Tuhan. Dan untuk tahun ini pemirsa dan juga Zelda tema yang diberikan dalam kebaktian malam Natal ini yaitu Immanuel ala beserta kita. Dan kebaktian sendiri sudah berlangsung sejak pukul 7.30 tadi. Dan kali ini atau yang saat ini merupakan kebaktian kedua begitu yang diberikan untuk umum sehingga mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa bisa hadir untuk mengikuti kebaktian malam Natal di gereja Reform Injili Kemayoran ini. Sementara untuk kebaktian pertama tadi sudah berlangsung pukul 4 sore namun itu kebaktian yang dikhususkan untuk kepemudaan begitu. Dan pemirsa di awal kebaktian tadi juga pun saya melihat suasananya yang berlangsung di kebaktian ini cukup hikmat begitu. Para umat dengan senantiasa syahdu mendengarkan firman-firman yang disampaikan atau yang dilayani oleh pendeta Sifentong kepada mereka yang berkumpul di Aula Katedral Mesias gereja Reform Injili ini. Dan penyampaian firman dalam kebaktian malam ini pun cukup unik diberikan dalam 3 bahasa yaitu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Dan pemirsa untuk penutupan dari kebaktian yang berlangsung di gereja Reform Injili Kemayoran ini akan ditutup dengan penyalaan lilin dan juga menyanyikan lagu Malam Kudus. Dan penyalaan lilin ini dilambangkan sebagai cahaya Kristus yang menerangi dunia. Demikian Zelda kembali ke ada. Ya, Charlene, Yuliana melaporkan langsung dari gereja Reform Injili Kemayoran.